Revitalisasi lapangan banteng terus dikerjakan untuk mengejar target selesai sebelum April 2018. Seperti apa wajah baru lapangan banteng saat ini berikut laporan Mona Chandra dan juru kamera Ali Amran serta pilot drone David Sibarani dari lapangan banteng Jakarta Pusat. Pemirsa, tahukah Anda di mana saya berada saat ini? Ya, saya berada di lapangan banteng dan di sini sudah ada kolam air mancur sebagai bagian dari bangunan amfiteater dari zona utama Monumen Pembebasan Irian Barat ini. Nah, bangunan amfiteater ini adalah suatu mini teater yang bergaya outdoor, banyak ditemui di negara-negara Eropa dan proyek pengerjaan amfiteater ini masih terus dikebut, baru rampung sekitar 70 persen, tempat duduk penonton masih harus dibenahi. Jadi bangunan dengan bentuk setengah lingkaran begitu ya, yang menghadap ke kolam. Ini kita lihat pipa-pipa paralon untuk air mancurnya sudah terpasang dan sebelah sini juga ada pelataran yang nantinya akan digunakan sebagai kegiatan kesenian dan kebudayaan seperti fashion show dan juga konser musik. Nah, di belakangnya ini sudah ada Monumen Pembebasan Irian Barat ya, sebagai simbol utama dari lapangan banteng ini. Di belakangnya kalau kita lihat dari pintu utama, dari jalan yang berseberangan dengan gedung Pertamina ini, sebelah kirinya ini sudah ada tempat-tempat bendera yang terpasang dengan baik, nantinya akan dipasang bendera-bendera kontingen untuk perhelatan Asian Games 2018. Nah, juga sudah ada fasilitas yang disediakan seperti toilet, musola, food court, dan juga kantor pengelola juga nanti akan ada di sekitar zona-zona itu. Di belakangnya ada zona olahraga, ini sudah ada lapangan sepak bola dengan ukuran standar internasional, dan juga ada dua lapangan basket, juga ukurannya sudah berstandar internasional, dan juga ada lapangan serbaguna. Nanti ini bisa digunakan sebagai, untuk olahraga atletik. Nah, lapangan sepak bolanya ini sendiri juga sudah ditanam rumput sintetis, sehingga bisa digunakan 24 jam dan tahan untuk baik itu musim kemarau maupun musim hujan, dan nantinya zona olahraga ini akan terbuka untuk masyarakat umum selama 24 jam. Nah, ada lagi satu zona taman di belakang, belakang dari amfiteater ini, dulu digunakan sebagai tempat pameran flora dan fauna, itu juga masih dibenahi, trotoar-trotoarnya juga masih diperbaiki. Nah, tujuan direvitalisasinya lapangan banteng ini adalah untuk mengembalikan fungsi sejarah, Monumen Pembebasan Irian Barat, karena banyak yang tidak mengetahui apa sebenarnya sejarah dari lapangan banteng ini. Nah, kenapa dinamakan lapangan banteng? Karena dulunya ini banyak konon ketika zaman Belanda banyak banteng dan singa, dan di sekitar sini dikelilingi rumah-rumah perwira, sehingga mereka menjadikan tempat ini sebagai tempat latihan berburu atau tempat menembak. Monumen Pembebasan Irian Barat ini dibangun di tahun 1962 ketika Irian Barat dikembalikan ke Indonesia dari kekuasaan Belanda. Revitalisasi lapangan banteng ini merupakan inisiatif dari Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Cahaya Purnama, ketika ia mengadakan program akan mengadakan 200 RPTRA di seluruh wilayah DKI Jakarta. Nah, untuk revitalisasi ini menelan biaya sekitar 150 miliar rupiah, yang berasal bukan dari anggaran daerah atau APB DKI Jakarta, melainkan murni dari CSR, perusahaan-perusahaan swasta dalam bentuk public dan private partnership. Dan juga 60 miliarnya itu berasal dari kompensasi KLB atau koefisien lantai bangunan. Nah, diharapkan proyek ini dapat rampung tepat waktu karena memang sudah meleset dari target sebelumnya di Desember 2017. Dan revitalisasi ini keseluruhannya sudah dimulai sejak Maret 2017. Diharapkan dapat rampung sesegara mungkin sehingga masyarakat umum bisa menikmati fasilitas ruang terbuka hijau ini. Mona Chandra, Ali Amran, David Sibarani, Berita 1 Jakarta.